Kemenang RI telah mengumumkan sebaran kuota haji 2023 melalui keputusan Menteri Agama nomor 189 tahun 2023 tentang kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Keputusan tersebut ditanda tangani Menteri Agama RI Yakut Kolil Kaumas tertanggal 13 Februari 2023 lalu. Berdasarkan KMA nomor 189 tahun 2023 ini, Kalimantan Barat mendapatkan kuota jumlah haji sebanyak 2.519 jiwa di tahun 2023 ini. Jumlah tersebut nantinya akan disebar ke 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Subkoordinator bidang haji reguler dan advokasi haji Kanwil Kemenang Kalbar M. Ma'asum Ahmadi mengatakan Saat ini belum ada pendetapan pembagian jumlah kuota jumlah haji untuk 14 kabupaten kota tersebut. Ia menjelaskan pembagian jatah kuota jumlah haji untuk 14 kabupaten kota ini akan ditetapkan melalui peraturan Gubernur Kalimantan Barat. Soal kuota per kabupaten kota ini, pergub dan masih dirapatkan, ucapnya kepada Tribun Pontianak pada Jumat 24 Februari 2023. Lebih lanjut mengenai kesiapan penyelenggaraan tahapan ibadah haji tahun 2023, Ia menjelaskan pihaknya saat ini terus melakukan persiapan-persiapan terkait penggunaan asrama haji Kalbar. Ia mengatakan untuk penyelenggaraan tahun 2023 ini masih belum bisa digunakan. Diketahui asrama haji Kalbar saat ini masih dalam proses pembangunan yang diperkirakan akan rampung tahun ini. Manasik belum keluar anggarannya, asrama haji tahun ini belum bisa dipakai ungkapnya. Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Bempawah, Mulyadi, menjelaskan, kuota haji untuk kabupaten kota di Kalbar masih belum ditetapkan. Dikatakan Mulyadi, untuk kuota haji reguler Kalbar berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 189 tahun 2023, tertanggal 15 Februari 2023, ada sebanyak 2.366 jemaah, 126 orang prioritas lansia, 9 orang pembimbing KBIHU, 18 orang PHD, dengan total 2.519 orang. Kalau untuk penentuan kuota masing-masing kabupaten kota akan ditentukan melalui rapat yang akan diadakan di Pemprov Kalbar, yang nantinya akan dihadiri, perwakilan pemerintah kabupaten kota, serta kemenak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, terang Mulyadi kepada Tribun Pontianak Jumat 24 Februari 2023. Mulyadi menerangkan, haji di tahun 2023 ini diprioritaskan untuk jemaah haji yang sudah melunaskan biaya perjalanan ibadah haji di tahun 2020 yang tertunda karena tidak ada keberangkatan haji tahun 2020 dan 2021, serta pembatasan kuota dan umur di tahun 2022. Di Mempawah masih ada sekitar 101 jemaah haji yang tertunda, dan diperkirakan ada penambahan kuota untuk kabupaten Mempawah di tahun ini, maka akan diberikan kepada jemaah usia lansia atau jemaah berusia di atas 80 tahun sebesar 5 persen. Jadi jika masih ada kuota, maka akan dicukupkan melalui nomor urut porsi jemaah haji, sehingga tercukupi kuota sesuai yang akan ditetapkan melalui SK Gubernur nanti, lanjutnya lagi. Lebih lanjut, Mulyadi menerangkan, terkait batas pelunasan Bipih, pihaknya masih menunggu ketentuan dari pusat. Kemudian untuk manasik haji, biasanya dilaksanakan setelah waktu pelunasan Bipih telah berakhir, yang berarti sudah didapatkan nama-nama jemaah yang melunaskan Bipih, dan dianggap positif berangkat di tahun ini ungkapnya. Mulyadi berpesan kepada jemaah haji yang diperkirakan masuk calon jemaah haji tahun 2023 ini, berdasarkan nomor urut porsi dianjurkan untuk mempersiapkan diri, seperti menyelesaikan pembuatan paspor di kantor imigrasi, menjaga dan mengecek kesehatan di puskesmas dan rumah sakit terdekat, agar nanti jika masuk dalam kuota keberangkatan tahun ini, jemaah memenuhi isti toah atau kemampuan kesehatan terangnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!